...seekor paus berukuran sepanjang 8,4 meter ditemukan mati dan terdampar di perayaan kapota Taman Nasional Laut Kabupaten Wakatobis, Lausi Tenggara. ...sampak plastik yang saat ini di Indonesia ada di laut, yaitu jumlahnya sekitar 3,2 juta ton. ...menjadi penyumbang sampak plastik terbesar kedua di dunia yang tentunya menjadi prestasi buruk bagi bangsa ini. ...hal baik akan selalu buruk ketika digunakan secara berlebihan, sama hal yang plastik yang membantu manusia dalam fungsinya, tapi sekarang malah mengganggu manusia. Kita lihat saja plastik sekarang berterbaran di mana-mana, semua digunakan secara sekali pakai dan dibuang begitu saja. Padahal plastik itu tidak menghilang begitu saja setelah kalian buang. Dia akan menghilang sekitar 500-1000 tahun yang akan datang. Untuk mengatasinya, kita harus belajar lebih banyak tentang plastik. Ayo kita mulai. Di masa sekarang ini, hampir semua barang terbuat dari plastik. Mulai dari telpon, perabotan rumah tangga, kendaraan, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang menyebabkan plastik bukan menjadi bahan yang revolusioner, melainkan bahan yang akan menjadi sampah. Mengapa demikian? Karena banyak sekali bahan-bahan atau barang-barang yang terbuat dari plastik sekali pakai. Seperti contohnya, sedotan plastik, gelas plastik, maupun bungkus-bungkus jajanan yang sangat sering kita pakai dan saat kita buang itu tidak langsung menghilang. Kenapa? Karena faktanya, plastik membutuhkan waktu sekitar 500 hingga 1000 tahun untuk terurai. Dan di tahun 2016, sekitar 335 juta ton sampah plastik telah kita hasilkan. Dan dengan sampah sepanjang itu, apakah yang bisa kita lakukan dengan plastik? Jadi, 9% sampah plastik tersebut sudah kita daur ulang, 12% sudah dibakar, dan 79% lagi masih terdapat di sekitar kita. Kemudian, banyak dari sampah tersebut akan ke lautan, dan pada tahun 2050 akan diprediksi bahwa sampah tersebut akan mendominasi jumlah ikan yang ada di lautan. Selain itu, di tahun 2015, terdapat 90% burung yang ada di laut telah mati karena salah membedakan antara ikan dan sampah. Dan di tahun 2018, sangat banyak paus yang mati karena terdapat begitu banyak sampah di dalam tubuh mereka. Dan parahnya lagi, plastik ini tidak hanya ditemukan di tubuh hewan, namun juga ada di tubuh manusia. Karena manusia tersebut sering makan plastik, eh? Bukan, yang di dalam tubuh manusia itu namanya mikroplastik. Mikroplastik ini ukurannya sangat kecil, kurang lebih 5 mm. Yang berasal dari para sampah plastik yang sudah terurai karena dampak dari radiasi oleh sinar UV. Karena ukuran yang sangat kecil, mikroplastik tentunya sangat mudah tersebar melalui udara. Selain itu, ada fara yang menunjukkan bahwa saat ini terdapat 51 triliun partikel-partikel mikroplastik di lautan. Yang juga menjadi konsumsi ataupun makanan dari para biota laut di sana. Yang mana nantinya, biota laut ini bisa kita konsumsi, seperti ketika kita membelikan di pasar. Bahaya jika terdapat mikroplastik di dalam tubuh manusia, contohnya ada zat BPA yang dapat menyebabkan gangguan hormonal pada tubuh manusia. Biasanya, BPA ini berfungsi untuk memberikan kesan transparan pada plastik. Yang kedua, adanya zat DEHP, yang biasa digunakan untuk menciptakan kesan fleksibel pada plastik. Nah, zat kimia ini dapat menimbulkan kanker, atau dapat memicu pertumbuhan kanker dalam tubuh manusia. Terus, apa solusinya? Untuk solusinya, kita bisa melakukan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri. Seperti, saat kita berbelanja, kita bisa membawa tas sendiri dengan menggunakan totek, dan sebagainya. Dan usahakan untuk membawa tumbler kemana-mana, agar mengurangi penggunaan gelas plastik. Dan yang ketiga, kalau kalian minum, jangan pakai sederotan ya, diserput aja. Terus, apa lagi ya? Untuk solusi selanjutnya, adalah dalam hal pengolahan. Kita lihat saja di Indonesia, pengolahan sampahnya sangat buruk. Semua dijadikan satu. Kita harus berubah, contoh saja negara maju, di mana semua sampah itu dipilah, dan akan di-recycle sesuai fungsinya. Dalam hal itu, pemerintah juga harus menyediakan saranan dan pasaranan dalam pengolahan sampah. Dan masyarakat juga harus ikut serta dalam pengolahan. Itu adalah solusi di kami. Langkah-langkah yang tadi itu, nggak cuma bisa dilakukan oleh pemerintah. Nggak cuma aku, nggak cuma kamu. Tapi kita semua. Pulauku, nol sampah.